Pasukan Gli Azuri menjalani misi pertama mereka dalam mempertahankan gelar Piala Eropa dengan menghadapi tantangan tim semenjana Eropa Albania Meski unggul di atas kertas, tim asuhan Luciano Spalletti itu tidak akan mudah melawan tim yang mayoritas bermain di Serie A Bermatarikan pemain-pemain yang menjadi tulang punggung Italia saat menjuar Rezuro 2020 Italia kini juga dihuni oleh beberapa pemain muda Bahkan dalam 11 pertama, Spalletti memainkan dua back muda Alessandro Bastoni dan Riccardo Calafiore Bagi Riccardo Calafiore, dia menjadi pemain paling muda kedua yang bermain untuk tim nas Italia setelah Paolo Maldini Calafiore kini berusia 22 tahun, 27 hari Tim nas Italia harus dikejutkan dengan gol cepat yang diciptakan oleh Nedim Behremi Bahkan gol ini menjadi gol tercepat di perhelatan Juro sepanjang sejarah setelah mencetak gol di detik ke-23 Gol ini memanfaatkan kesalahan back inter Federico Di Marco Sebuah pukulan telak bagi juara bertahan di Al-Lada Namun, Spalletti yang bergaya ofensif langsung merespon Dalam tempo kurang dari 20 menit, Italia langsung membalikan kedudukan Seolah membayar kesalahan sesama rekannya di Inter Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella menjadi aktor comeback Italia selama babak pertama berlangsung Bagi Barella, gol kesepuluhnya ini menjadi yang terbanyak di antara rekan-rekannya yang saat ini membela tim nas Italia Dua gol tim nas Italia ini juga sekaligus menjadi yang kedua kalinya Ketika pemain Inter berhasil mencetak dua gol dalam satu pertandingan di perhelatan besar Piala Dunia dan Piala Eropa Terakhir, situasi ini terjadi ketika tim nas Italia berlada di semifinal Piala Dunia Meksiko 1970 melawan Jerman Barat Bonin Cigna dan Buknik menjadi pemain Inter yang mencetak gol kala itu Setelah laga kali ini, Italia harus melawan raksasa Eropa lainnya Spanyol Yang baru saja menghancurkan Kroasia dengan skor 3-0 Terima kasih telah menonton!